Intro Hamparan luas perairan ini terbentuk dari proses geologis yang umurnya sama dengan daratan Sulawesi Selatan. Berada di tiga kabupaten yakni Kabupaten Wajo, Sompeng, dan Sidrap. Danau Tempe ini memiliki luas 13.000 hektare. Danau Tempe salah satu dari 15 danau kritis di Indonesia. Kondisi Danau Tempe mengalami pendangkalan akibat masifnya pertumbuhan eceng gondok, sedimentasi, dan okupasi lahan. Diketahui banyak pepohonan di wilayah hulu ditebang mengakibatkan material pasir hingga batu terbawa ke Danau Tempe saat hujan. Tumbuhnya eceng gondok merupakan tipikal dari danau pada daerah tropis dengan kandungan nutrien terutama nitrogen, fosfat, dan potasium yang tinggi di dalam sedimen. Dengan jumlah dan pertumbuhan eceng gondok yang cepat, fungsi utama danau terganggu dan menjadi dangkal. Untuk mengembalikan fungsi alami danau, Kementerian PUPR telah melakukan revitalisasi danau tempe termasuk penataan di kawasan daerah aliran sungai. Kegiatan revitalisasi danau tempe berupa pengurukan sedimen danau yang mencapai 8,58 juta meter kubik. Pemancangan cerucuk bambu, pengendalian gulma air dengan pembersihan rutin eceng gondok serta pemasangan geokomposite dan geosintetis. Revitalisasi ini akan menambah kapasitas volume tampungan sebesar 7,23 juta meter kubik dari kapasitas volume tampungan saat ini sebesar 207,66 juta meter kubik. Dengan bertambahnya volume tampungan akan dapat memenuhi kebutuhan air baku masyarakat di sekitar danau tempe dari sekitar 23.000 jiwa menjadi 30.000 jiwa. Proyek revitalisasi danau tempe ini dimulai sejak Desember tahun 2010. Direkturat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR melalui balai besar wilayah sungai Pompengan, Jeneberang, membangun bendung gerak tempe yang berada di muara danau. Konstruksi bangunan utamanya menggunakan beton bertulang lebar bentang 90,50 meter dilengkapi 4 set pintu utama lebar 5 meter dengan penggerak tenaga listrik. Bendungan ini untuk mempertahankan muka air danau pada elevasi 5 meter sehingga kondisi permukaan lingkungan danau tetap terjaga. Hal itu memungkinkan para nelayan dan petanis tempat tetap dapat melakukan aktivitas bertani ataupun mencari ikan secara berkelanjutan. Dimanfaatkan pula untuk berbagai keperluan lainnya seperti navigasi transportasi sungai dan air baku air minum. Di tahun 2016, revitalisasi danau dilakukan di tiga kabupaten. Pengerjaan pengerukan di Kabupaten Wajo dengan menghabiskan anggaran sekitar 284 miliar rupiah. Luas area pengerukan mencapai 240 hektare dengan volume pengerukan sebesar 2,87 juta meter kubik. Di Kabupaten Sompeng, pengerjaan revitalisasi dikerjakan dengan anggaran sekitar 285 miliar rupiah, melakukan pengerukan seluas 289 hektare dengan volume pengerukan 2,81 juta meter kubik. Kemudian di Kabupaten Sidrap, revitalisasi dengan anggaran sebesar sekitar 282 miliar rupiah. Luas area pengerukan di Kabupaten Sidrap mencapai 227,53 hektare dengan volume pengerukan 2,9 juta meter kubik. Dengan dilakukannya revitalisasi danau tempe, diharapkan produksi ikan, air baku, dan irigasi pertanian, semuanya dapat meningkat, sehingga masyarakat bisa merasakan dampak dari revitalisasi danau tempe. Tak hanya itu, kegiatan pariwisata juga bisa ditingkatkan di danau tempe. Pasalnya, banyak berdiri rumah apu, wisatawan dapat bersinggah di rumah apu milik nelayan setempat. Untuk segedar bersantai maupun memancing ikan, wisata kearifan lokal dapat menjadi pilihan di era modern seperti sekarang ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!